Halo Selvita, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu ya, masih di ReksonTube dan Cover episode kali ini. Ujang lagi senang-senangnya menelusuri video-video lama Selvih menyanyikan lagu-lagu yang mungkin belum kalian ketahui dan bahkan belum diketahui sama Ujang ya. Dan akhirnya Ujang menemukan sebuah lagu yang Selvih menyanyikan, dimana Selvih disini menyanyikan lagu Erisusan yang berjudul Bagai Sungai Mengalir ya. Sebenarnya Selvih pernah menyanyikan lagu ini saat konser virtualnya featuring Irsyak ya. Tetapi disana itu Selvih menyanyikannya di zona aman karena itu dinadanya. Dan kali ini yang Ujang review kepada kalian ini adalah saat Selvih menyanyikan lagu Erisusan ini Bagai Sungai Yang Mengalir ini dengan nada originalnya Erisusan. Jadi instrumen karaoke-nya ini nadanya nada Erisusan. Kita tahu bahwa nadanya Erisusan ini tinggi ya apabila lagunya di nada-nada tingginya itu tinggi dan apabila di nada rendahnya itu rendah banget kalau misalkan Erisusan seperti itu. Oke kita akan melihat apakah Selvih bisa menyanyikan lagu ini dengan nada dasar dari Erisusan. Dia pakai ya instrumennya itu. Apakah Selvih bisa memainkannya? Ke horror ya. Ini salah satu karya dari Adibal Syahrul ya. Lagu ini memiliki lirik yang mendalam dan enak sekali. Dayuanya enak sekali. Ini adalah lagu dangdut Melayu ya. Penuh kehati-hatian saat yang menyanyikannya. Selvih bisa menunggu. Oke disini aman ya guys ya. Ini aman sekali di sebelah sana itu. tapi nanti dipas di rapnya itu ini nadanya tinggi di lagu Bagai Sungai Mengalir itu ya itu harus lepas sekali di sana oke, apakah sehati bisa menyanyikan di bagian rapnya yang curam oh, semakin bergetar itu ya si vibrator vibrator, si vibra ini vibra cengkoknya selfie itu malah di nada yang makin tinggi itu selfie semakin istimewa sekali cengkoknya selfie itu ya subhanallah banget itu ya jadi kau memang membanggakan sekali ini seriusan gak? tinggi banget ini di bagian rap itu tadi ya tapi bisa melaluinya cengkok kamu oh, ya ampun ini ngeri banget ya lagu ini tuh di nada awal tuh rendahnya tuh rendah banget ya, lepas di nada tinggi itu tinggi banget lagu ini tuh kontraste ininya perpindahan kontrol kontrolnya keren banget selfie tetap cengkoknya berpola ya tidak amuradul ya meskipun nadanya di dalek tinggi bisa dicengkokkan oh, dia tampang dari wajahnya ini tampak sekali serius sekali ya dia menyanyikan lagu ini karena ini dia menyadari selfie ini karena ini nadanya tinggi ya terus ini yang bikin kerennya itu di nada tinggi itu selfie masih mampu mencengkokkan ya, cengkoknya masih mampu dikeritingkan loh dia padahal kalau misalkan di nada tinggi itu kapasitas kita untuk bercengkok itu terbatas ya tapi selfie itu masih mampu mengeritingkan cengkoknya di sana ya uh, sebegitu fleksibel kah selfie tenggorokan gitu ya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 7 bulan yang lalu Akordanya sudah lama 7 bulan yang lalu berarti ini sebelum konser virtualnya Yang bareng sama Irsyia itu ya Dan disini selfie menyanyikannya Dengan nada originalnya Eric Susan, bayangin dong Karena setiap penyanyi itu punya Kapasitas jangkauan nada yang berbeda Selfie dan Eric Susan jelas jauh Berbeda jangkauan nadanya ya Eric Susan kan udah lebih senior Dan jam terbang juga Terus emang range vokalnya Apa namanya Eric Susan tuh lebar banget gitu ya Dengan selfie yang masih pemula pendatang baru Ini masih banyak harus diasah gitu ya Mampu menyanyikan ini gitu loh Meskipun itu dia harus menyanyikannya Tadi terlihat seperti sangat berhati-hati Tapi tidak itu Maksudnya tidak Yang dengar gitu ya Tidak ada Apa ya Nada-nada yang ini ya Nada-nada yang gak duduk gitu ya Ya disini Siapa menyanyikan Menyanyikannya ya Menyanyikan seperti biasa saja gitu Namun Bedanya tuh terlihat lah Kalau misalkan orang yang menyanyikan Nada-nada yang Lagu yang nadanya tinggi itu Dari ekspresi wajah kelihatan gitu Dia itu berusaha gitu ya Keren banget gitu ini Hasilnya ya Nada tinggi dia jangkau gitu Oke Mungkin itu saja Nantikan video reaksin selfie ama Selanjutnya Sub indo by broth3rmax